50 tahun lalu, mengundurkan suasana kan masih padat, penuh, masih kerabat, semua juga masih sukeng. Sangat akrab, sangat menyenangkan. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Kanjeng Raden Mas Haryo Haji Roy Rahajasa Yamin Sarjana Hukum, putra dari pasangan Rahadian Yamin dan Gusti Raden Ayu Retno Satuti Yamin Surya Hadiningrat. Jadi almarhum bapak saya, almarhum Raden Yamin itu putra dari Muhammad Yamin dan ibu saya, Gusti Raden Ayu Retno Satuti Yamin Surya Hadiningrat. Putri tertua dari Mangkunegoro ke-8. Saya merupakan cucu tertua dari Mangkunegoro ke-8. Saya lahir di Jakarta, memang kalau dalam perjalanannya, dari kecil ya bolak-balik Jakarta, Solo, Solo, Jakarta. Tentu saya pendidikan tapi di Jakarta, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah saya di Jakarta. Di Mangkunegoro yang saya ingat itu, karena memang sejak dari bayi ya bolak-balik ya. Jadi konteks zamannya berbeda. 50 tahun lalu, Mangkunegoro yang suasana kan masih padat, penuh, masih kerabat, semua juga masih sukeng. Sangat akrab, sangat menyenangkan. Kemudian dengan sejak tahun 70, mulai ada meninggalnya Om Dit. Kemudian itu tahun 77, 78 yang putri juga meninggal. Kemudian 79, ayah saya yang meninggal. Sehingga memang ibu saya menjadi putri tertua di Mangkunegoro yang memang sudah sejak awal itu harus ikut bertanggung jawab dan memelihara seluruh kerabat juga keluarga inti Mangkunegoro. Saya waktu teman kanak-kanak itu di sekitar Cikini, jadi nama sekolahnya adik Irma Suryanina Setyon, TK, SD saya di situ. Kemudian SMP, masuk SMP 1 negeri di daerah Cikini. Kemudian SMA, SMA negeri 3 di Setiap Budi. Dan waktu kuliah sempat ke Bandung setahun, kemudian melanjutkan di Terisakti Fakultas Hukum. Terisakti Fakultas Hukum Saya mengusaha karena tertarik saja. Dimulai mungkin sejak tahun 90-an, 91 saya magang disempat di Bimantara Sitra, kemudian juga konsultan hukum. Nah, waktu tahun 94 saya mendirikan perusahaan, itu PT Rahajasa Media Internet ASP, jadi Internet Service Provider pertama di Indonesia. Mendapat perusahaan dari Menteri Pariwisata saat itu Pak Yuf Afei. Sehingga sejak beroperasi, kami harus memperkenalkan Internet di Indonesia. Dan tidak mudah karena produk itu belum ada dan masyarakat pada umumnya tidak tahu. Sementara jaringan Internet atau jaringan data waktu itu sangat lambat. Nah, tantangan-tantangan seperti itu yang akhirnya dapat kami lalui. Ya, dengan tumbuh kembangnya sekaligus juga masa sulitnya. Sulitnya sampai sekarang jumlah ASP mungkin sudah lebih dari 300 perusahaan. Dan Internet sudah menjadi suatu kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia. Memang tidak terbayangkan pengaruhnya begitu besar pada kehidupan saat ini. Kalau sejak tahun 2015, memang saya ditugaskan mendapat amanah untuk menjadi Direktur Utama di Hotel Dana Permai Solo. Ya, hotel yang sudah berusia 69 tahun sebagai hotel. Alhamdulillah, masih bisa bertahan. Nah, tantangan berikutnya adalah untuk ke depan bagaimana menghadapi tantangan perkembangan industri pariwisata di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Sudah berusia lebih dari 100 tahun. Dan sebagai hotel, dalam perjalanan sebagai hotel sudah beroperasi sejak 69 tahun yang lalu. Jadi kami pandang perlu dari pengurus maupun pemegang saham untuk melakukan perbaikan. Jadi juga renovasi ataupun restorasi. Karena memang secara fisik bangunan memang perlu dilakukan. Sekaligus untuk pelestarian dan pengembangan budaya Jawa, khususnya budaya manggung negara. Karena sejak saya masuk di pengurusan hotel dana itu di 2015 sampai saat ini, memang begitu banyak perkembangan yang baik. Tapi pada saat yang sama, juga memang harus bersaing dengan hotel-hotel baru yang ada di kota Solo yang tumbuh begitu pesat sampai hari ini. Kami memandang bahwa harus ada kerjasama ke depannya untuk mengembangkan bisnis hotel ini. Karena di bagian belakang itu sebetulnya masih cukup lahan untuk kalau seandainya mau meningkatkan jumlah okupansi kamar. Hotel dana ini kaitannya dengan bangunan sekarang sebetulnya sebagai aset yang dimiliki oleh Hiayasan Surya Sumirat. Jadi yang mengelola aset bangun negara itu namanya Hiayasan Surya Sumirat. Sebetulnya kota Solo ini kota budaya. Kota yang sangat identik dengan budaya Jawa. Sehingga sebaiknya memang dilestarikan dan untuk menunjang pariwisata nasional. Sangat banyak hal-hal yang bersifat budaya yang bisa dikembangkan di kota Solo. Sehingga nanti diharapkan ada antara pelaku budaya bisa bersinergi dengan pemerintah untuk memajukan budaya setempat. Juga sebagai contoh misalnya salah satu ikonik kota Solo, Pura Manggunegaran. Itu memang dapat terus dilestarikan dan dikembangkan budaya Jawa khususnya budaya Manggunegaran. Di Solo ada Kraton Turakarta, ada Pura Manggunegaran sebagai pusat budaya yang sebetulnya bisa ditumbuh kembangkan untuk dilestarikan juga dikembangkan. Sebagai pusat budaya yang harus kita uri-uri dan tentunya untuk pembelajaran budaya ke depannya negara yang besar adalah negara yang kembali pada sitra budaya negara itu sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!